Al-Fatihah 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 Lisaniyah, tapi juga kolbiyah tentunya Kenapa kolbiyah juga? Karena memang itu harus diawali dengan niat kan Segala sesuatu itu dengan niat Ibadah kolbiyah contohnya apa? Ar-khauf, ar-roja, atawakul, ar-rohbah, war-rohbah Itu sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu Begitu juga ibadah lisan tadi Ada tasbih, ada tahlil, takbir Memuji Allah, bersyukur dengan lisan Dan ibadah badannya seperti tadi tuh Ada sholat, ada zakat, ada haji, jihad, dan lain-lain Nah, itu kiranya terkait dengan Apa namanya nih, ibadah Dan terakhir ingin kita sampaikan Bahwa memang ibadah itu merupakan Kewajiban yang gak bisa ditawar oleh jin dan manusia Oleh jin dan manusia Yang namanya ibadah itu kerjaan utama mereka Itu adalah tugas pokok dan tugas inti Tugas manusia dan jin Jadi bukan kita kerja dunia, enggak Itu enggak Bukan yang utama itu Tapi itu adalah penunjang gitu Itu bukan yang utama Itu adalah tujuan antara gitu Tujuan akhirnya adalah negeri akhirat Tapi menuju akhirat tentu kita harus persiapan dong Jadi kalau kita ingin menuju Satu perjalanan yang panjang Contoh kita mau umroh Umpama ya Kalau kita mau umroh Tentu kita persiapannya banyak Pertama dari sisi mental Mental kita harus siap memang ada umroh Kita ingin menghadapi umroh, niatnya Mental kita dan juga dari sisi finansial Uangnya, biayanya Biaya ini macam lagi Biaya saparnya Ongkosnya gitu kan Belum lagi biaya untuk Jajannya di sana nanti Itu kan biaya yang dikeluarkan ke Pihak travel itu kan beda Ya beda dengan Biaya yang kita sendiri Kebutuhan pribadi kita Ya Begitu Jadi maksud saya bahwa Begitulah kiranya kita bersahpar Kelak ke negeri akhirat Persiapan kita harus matang Karena gak ada ceritanya balik lagi Gak boleh kalau kita lihat Kira-kira umpama ya Kita ke pekan umpamanya Atau kita ke Satu apa ya Pajak Atau pekan lah ya Di pekan itu ternyata Banyak barang yang kita inginkan Semuanya ada di situ Yang kita duga di awalnya tadi Kita perangkat dari rumah Kita kira Ah Nanti barang-barang di sana juga Payah yang 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 saya cari juga Mungkin nanti gak ada Jadi duit juga yang dibawanya sedikit Ya Eh kuala Allah Ternyata ketika dia sampai di pajak itu Dilihatnya Banyak barang yang memang Sesuai dengan Selera dia Nah dia balik lagi ke rumah Untuk Banyak lagi bawa bekal Untuk membeli Barang-barang yang dia suka Yang ada Kodor Allah Sedang dijual di situ Nah itu bisa balik dia kan Karena masih di dunia Tapi kalau kita sudah di akhirat Yang gak bisa balik Gimana mau balik lagi Macam istilah orang Udah kena bubu Kalau ikan masuk bisa Keluar gak bisa Kan gitu Nah gitu Jadi Hidup ini hanya sekali Ikhwani Dan akhawat Para pemirsa Salam tipir bahagia Maka gunakanlah Sebaik-baiknya Maka ada yang mengatakan Hidup hanya sebentar Dunia hanya sebentar Akhirat sebentar lagi Gitu kan Jadi dunia hanya sebentar Akhirat sebentar lagi Maka Maksimalin Manfaatin Waktu yang ada Untuk benar-benar Beribadah sebaik-baiknya Kepada Allahu Tabaraka Wa ta'ala Itu intinya Ya Baik Jadi Banyakin ibadah Banyakin ibadah Sebagai bentuk Persiapan Dan langkah Apa kita Langkah persiapan lah ya Karena memang Orang yang akan meninggal dunia ini Memang tidak adakan Bawa apa-apa dia Yang dia bawa Hanyalah amal soleh Amal soleh bisa diciptakan Di atas permukaan bumi ini Selama dia hidup Bisa Bisa kalipun Makanya dikatakan kemarin Ibadah ini sebenarnya Cakupannya luas Jadi tidak hanya Ibadah mahboh Gitu kira-kira Tidak hanya Solat Zakat Puasa Haji Umrah Tidak Sodaqah Itu bukan hanya itu Itu ibadah Ibadah mahboh Yang totalitas Ibadah Tapi ada ibadah Ibadah Gherumahboh Yang pada asalnya Dia adalah Umur al-mubah Perkara-perkara Mubah Tapi bisa kita Ubah Dia menjadi Bernilai ibadah Di sisi Allah Itu tadi Ada tidur Ada makan Ada minum Ada olahraga Ya Apa lagi coba Ada 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 duduk-duduk Sama teman Ini semua ini Bisa kita Rubah Kita kompersikan Bernilai pahala Di sisi Allah Kapan? Ketika kita Meniatkan Niat yang baik Untuk hal ini semua Dalam rangka Untuk membantu kita Dalam tahan kepada Allah Untuk kuat kita Contoh Kita olahraga Kita olahraga Niat kita Agar kita Agar kita sehat Segar bugar Agar kita Kuat beribadah Kepada Allah Agar kuat Ngaji Agar kuat Tadabul ilmi Agar kuat Jihad di jalan Allah Ini Olahraga Yang kita lakukan Tiga jam Empat jam itu Bernilai pahal Di sisi Allah Beda halnya Dengan orang yang Olahraga juga Sama kita Tapi tidak diiringi Dengan niat yang kayak gitu Dapat apa dia? Ya gak dapat apa-apa Dia hanya melakukan Perbuatan yang mubah aja Kita Masya Allah Ya Dengan dua jam Tiga jam Kita habiskan waktu kita Di lapangan bola itu Di lapangan Olahraga itu Ternyata berbuah pahala Argo pahala kita Jalan gitu Sementara orang yang Enggak gitu Enggak aktif Argo pahalanya On Eh apa Off Kita on Nah gitu Tidur Itu tadi Tidur bagi orang yang Pandai Ya Bagi orang yang beriman Tidur itu Bersiai bernilai pahala Bagaimana cara dia? Ya cara dia itu tadi Cara dia adalah Niat-niat tidur itu Supaya dia kuat Beribadah kepada Allah Agar dia semangat Agar dia sehat Untuk bisa terus Merajutkan ibadah kepada Allah Maka tujuh jam Nam jam dia tidur itu Argo pahalanya jalan On Gitu Enggak kita Yang enggak ada niatnya Off dia Itu berbahaya sekali Ikhwati billah A'azani Allah ta'ala Wa iyaikum jamin Itu sekirah Terkait dengan Pembelajaran kita Pada pertemuan yang lalu Yaitu Al-Faslu Ar-Rabi Yaitu pasal yang ke Kempat Dan sekarang kita akan Masuk kepada Al-Faslu Al-Khomis Yaitu pasal yang kelima Berkata Al-Mu'allif pengarang buku ini Akhir Tauhid Yaitu Syekh Salih Al-Fawzan Bin Abdillah Al-Fawzan Hafiz Allah ta'ala Al-Faslu Al-Khomis Pasal yang kelima Bi bayani mafahima khotiatin Bi tahdidil ibadah Tentang menjelaskan Pengertian-pengertian yang keliru Tentang Pembatasan ibadah Jadi ada Pengertian-pengertian yang keliru Tentang tahdidil ibadah Pembatasan ibadah Artinya mereka katakan Oh ibadah Tuhan yang begini Ibadah Tuhan yang begini Nah gitu Itu adalah pemapahimnya Pemapahimnya itu pemahaman Atau kita katakan Apa namanya ini Semacam Prinsip-prinsip Ataupun Pegangan-pegangan yang keliru Terkait dengan Pentahdidan Yaitu Terkait dengan Pembatasan ibadah Itu bagaimana sebenarnya Nah ini akan kita jelaskan Secara lebih Lengkap dan terperinci Ya Tentang masalah ini Bi masyiatillahi Tabaraka wa ta'ala Al-ibadatu Qalal mu'alifu Hafizullah wa ta'ala Al-ibadatu Tauqifiyatun Seluruh ibadah itu Bersifat tauqifiyah Itu harus dipahami Al-ibadatu Tauqifiyatun Seluruh ibadah itu Bersifat tauqifiyah Itu harus dipahami Benar itu Jangan sampai Keliru ya Jadi Al-ibadatu Tauqifiyatun Ibadah itu Bersifat tauqifiyah Bimana Apa maknanya Maknahu Anahu la yusro' syai'un minhu Ya anahu la yusro' syai'un minha Illa bidalilin Minal kitabi wa sunnah Bahwa Tidak disyariatkan Sesuatu dari ibadah itu Kecuali dengan Ada dalil Dari Al-Quran dan sunnah Artinya Ibadah itu Tauqifiyatun Berhenti maksudnya Tauqifiyatun Berhenti Enggak disyariatkan dia Kecuali ada dalil Memang dari Al-Quran dan sunnah Jadi kalau gak ada dalil Enggak usah beribadah Itu intinya Sederhananya demikian Kita nunggu dalil Baru kita ibadah Bukan kita ibadah Baru nyari dalil Itu keliru Kita ibadah dulu kan Ibadah-ibadah Ketika mentok Ada orang nanya Eh ini ibadah apa nih Kita bingung Baru kita nyari dalil Mana dalilnya Mana dalilnya Ini baru bingung Ini tidak benar Ini keliru Bukan begini manhajnya Bukan begini metodenya Bukan begini caranya Kalau ibadah itu Tunggu dalil Kalau gak ada dalil Enggak usah Enggak usah ibadah Maksudnya Ha itu ya Taib Wa ma'ala misro' Pahuwa mardu datun Pahuwa bida'atun Mardu datun Sesuatu yang tidak disyariatkan Maka dia adalah Bida'ah yang tertolak Artinya Sesuatu yang tidak disyariatkan Lalu kita Buat Dan kita klaim Itu sebagai ibadah Maka itu adalah Bida'atun mardu datun Bida'atun sesuatu yang baru Yang Mardudah Yang tertolak Jadi Sederhananya bahwa Kalau orang beribadah Harus pakai dalil Pakai dasar dan landasan Yang gak punya dalil Yang gak bisa bicara Nah itu kita kira ya Yang gak punya dalil Tentu dia gak bisa bicara Harus dia punya Punya dalil Nah kenapa? Karena kalau konsekuensinya Kalau gak berdalil Maka dia tertolak Jadi capek kita kan Capek Lelah Ya Untuk melakukannya Tapi ternyata juga Mardudah Ditolak Kasian Ya Siapa yang mau Umpamanya kerja Tapi gak dibayar Ya Bahkan banyak orang Kalau bisa pun gak kerja dia Tapi dibayar kan gitu Gak Gak kerja dia Tapi dibayar Ini ada orang kerja Tapi gak dibayar Malahan Haa Gitu ya Hadis riwayat Al-Imam Ya Al-Imam Al-Bukhari Ya Dan Al-Imam Muslim Ini hadis Ya Barang siapa yang beramal Satu amalan Laysa Alihi Amruna Tidak ada diatasnya Perkara kami Maka dia Tertolak Tertolak Amalnya tertolak Kepadanya Dibalikan lagi Tidak diterima darinya Bahkan dia berdosa Ini maksudnya Karena itu Maksiat bukan ketahatan Allah Dalam ini Jadi Orang yang melakukan Mengklaim Dia melakukan Suatu ibadah Yang nyata-nyata Tidak didasari Dengan dalil Maka sesungguhnya Dia bukan sedang beribadah Tapi sebaliknya Dia sedang Melakukan perbuatan dosa Dan maksiat Allah Jadi ini Bukan perkara yang ringan Ikhwani A'azhani Allah Ta'ala Wa iya'akum jamiat Makanya Kalau orang udah tahu Bahwa itu adalah perkara beda Itu adalah sesuatu yang baru Yang gak ada dasarnya Yang gak ada ajarannya Dari Nabi Bahkan dilakukan orang Dan mereka menganggap Itu bagian dari ibadah Itu berdosa orangnya Kecuali dia jahil Kecuali dia jahil Artinya memang dia gak tahu Itu soal lainnya Kalau dia tahu Dia lakuin juga Dia teruskan juga Berdosa dia Ustaz Jadi pelaku bidah Bidah itu Kita tanya Mereka tahu gak itu bidah Sebagian masyarakat kita ini Karena kejahilan kan Karena gak tahu dia Kalau tahu pun dia Mungkin dia gak mau kan Kalau tahu lah itu dia bidah Karena kejahilan Karena kebanyakan kita ini Gak belajar kan Hanya taklitul akma aja Ikut-ikut aja Taklit buta Ikut-ikut Tanpa kita belajar Dalilnya Tanpa kita belajar Kitabnya Tanpa kita duduk Di majlis ilmu Itu yang kadang-kadang Bermasalah Yang pada akhirnya kita Ikut-ikut orang aja Tanpa kita bisa Mempertanggungjawabkan Amalan kita itu Benar gak Ada gak dasarnya Ada gak pijakannya Ada gak dalilnya Dari Al-Quran dan Sunnah Kita rehat sejenak Nanti kita lanjutkan Setelah satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat keluarga Muslim Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi Kata Nabi SAW Siapa yang beramal Dengan satu amalan Yang tidak ada diatasnya Perkara kami Maka amalnya tertolak Amalnya tertolak Dikembalikan lagi balik Ini macam Apa ya Kalau kita buat analoginya Analoginya adalah Seorang yang mendaptar Ke perusahaan Atau ke kantor apalah Gitu kan Lalu Sebelum dia Mendaftar Dia Disuruh untuk Melengkapi berkas Ada bekas berkas ya Mungkin Fotokopi KTP Fotokopi KK Fotokopi Ijazah Surat berkelakuan baik Dari kepolisian Surat kesehatan Banyak lah Post foto Gitu kira-kira ya Nah ketika dia Nah ketika dia Apa ya Mengajukan Lamaran ini Surat lamaran ini Tentu ada Tim verifikasi Jadi ada Di perusahaan itu HRD nya ya Yang memang Apa namanya Mengurusi tentang Keluar masuk Lalu lintas orang Di apa namanya Di perusahaan itu Diberiksa lah Yang diminta Ini 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 Ada 10 poin 10 item Ternyata Ada beberapa item Yang gak ada Atau ada Tetapi tidak sesuai Dengan yang diminta Contoh Pas foto Ukuran 3x4 Yang diminta Yang dibuatnya 4x6 Oh apa Kan foto juga Betul Tapi ukurannya Gak tepat Apa yang terjadi Berkasnya Kita balikkan lagi Mohon di Perbaiki Mohon di Apa namanya Dilengkapi Sesuai dengan Prosedur yang ada Kan begitu Gak ada ceritanya Oh ya gak apa-apa Dimaafin gak ada Secara umum orang begitu Apalagi dalam perkara agama Yang disitu adalah Kita pertaruhkan Hidup mati kita ini Susah senangnya Kita pertaruhkan Dalam agama ini Kalau kita istiqamah Dengan agama Allah Azzawajalla Ya dengan mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah jelas Surga Jaminannya Nabi yang bilang Dalam Rit Bukhari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Kulu umati Yadukhulun aljannah Ilaman aba Setiap umatku Pasti dia masuk surga Pasti kata Nabi Yadukhulul jannah Masuk surga dia Ilaman aba Kecuali yang aba Manhum ya Rasulullah Siapa mereka Rasulullah yang aba itu Man ato'ani dakhalul jannah Wa man asani Fakut aba Siapa yang taat kepada aku Dia masuk jannah Siapa yang tidak taat kepada aku Dialah yang aba Dialah yang enggan Dialah yang gak mau Melaksanakan apa Melaksanakan Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka letaknya di neraka Kan wajar dong Wajar Jadi yang taat Dapat surga Yang gak taat Dapat neraka Kan wajar Jadi sama seperti Di perusahaan kita kerja Yang rajin Yang memang Masya Allah Dia rajin Dia patuh Dapat bonus Yang gak Yang gak dapat bonus Ya saya kira Manusiawilah ya Wajar sekali Yang rajin Dapat uang Uang rajinnya Yang gak rajin Yang gak dapat Ya kan Gak ada yang kita berontak Memang kita pun Semua kita saya kira Menerima itu Jadi intinya bahwa Ayo Saya mengajak diri pribadi Dan seluruh para Pemirsa Salam TV Pastikan Amalan kita Satu senti persenti Kalau bisa Mili-permili Sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau ada satu Mili yang keliru Balik ke Sunnah Balik 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 ke Sunnah Karena gak ada manfaatnya Bahkan berdosa kita Kalau kita udah tau Itu gak ada Sunnah Yang kita lakukan Kita berdosa Sesungguhnya Manhaj Metode yang benar Di dalam Melaksanakan Ibadah yang disyariatkan Ini ada ibadah ini Ada ibadah yang disyariatkan Memang sudah diponis Ibadah yang sudah ditentukan Ibadah dalam Islam Ya Seperti contoh kita solat Kita katakan Nah itu kan ibadah Yang memang sudah jelas Sudah memang diponis Itu adalah ibadah Ya Jadi bagaimana Manhaj yang benar Untuk pelaksanakan Suatu ibadah Yang sudah jelas itu Seperti tadi solat Adalah Al-i'atidal Baina tasahul Wata kasul Wa baina tasadud Wal gulu Adalah kita berada I'itidal Sedang Sedang-sedang Di antara Bermudah-mudah Dan di antara Malas-malasan I'itidal Enggak terlalu mudah-mudahkan Kali Dan juga tidak Enggak malas Kali tengah Itu Dari satu sisi Sisi yang lain Baina tasadud Wal gulu Di antara yang keras Dan yang Yang berlebih-lebihan Gitu dia Jadi Antara Kita berada di tengah Antara yang Tasahul Bermalas-malasan Dan Malas-malas Bermulah-mulah Dan malas-malas Dan di antara yang Keras dan berlebih-lebihan Jadi kita di tengah-tengah itu Kita enggak malas Kita enggak Enggak bermudah-mudah Dan kita enggak Berlebih-lebihan Dan juga tidak keras Tapi sedang Santai Slow Haa Gitu ya Qala ta'ala Nabihi Sallallahu Alayhi wasallam Berkata Allah Azza wa Jalla Kepada Nabi kita Tercinta Nabi Muhammad Nabi kita yang Tercinta Nabi kita Tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Allah Azza wa Jalla Berfirman Di dalam surah Ayat yang Ke-112 Testaqim Kama Umirta Tiga Alham Kau Ayat Muhammad Kama Umirta Sebagaimana Dia perintahkan Engkau Dan Berituju Orang-orang Bertawa Bersamamu Walatatagau Janganlah Engkau Melampai Batas Jadi jelas Jadi Dalam Peribadatan Yang sudah Masyuruk Seperti Solat Zakat Puasa Haji Dan lain Maka Kita melaksanakannya Harus berada di tengah Tidak terlalu Bermudah-mudah Dan bermalas-malasan Tidak pula Kita terlalu Keras Dan kita Berlebihan Sedang Santai Nah Contoh Kalau makanan Enggak Hambar kali Karena Enggak ada Garamnya Dan Enggak asin kali Karena kelebihan Garam Enggak Tapi dia Sesuai dengan Takarannya Yang Garam itu kan Membuat enak Makanan kan Kalau enggak bergaram Dia Hambar Tapi kalau Bergaram kali Asin kali Enggak enak Kan Dua-duanya Enggak bener kan Jangan asin kali Jangan pula Hambar kali Hambar itu ya Yang enggak ada rasanya Karena enggak ada asamnya Nah Enggak ada garamnya Maksudnya Jadi Kita berada di tengah Tidak berlebihan Tidak terlalu ekstrim kanan Tidak terlalu ekstrim kiri Tapi kita berada di Wasat Di tengah-tengah Ikhwat Tidak A'zani Allah Ta'ala Wa'iyyakum Jami'an Ya Taib Fahadil ayatu Al-Karimatu Fiha rosmun Likhut Toti Al-Man Haji As-Salim Fi fi'lil ibadat Ini ayat ini Yang mulia ini Dalam surah Hud Ayat 112 ini Di dalamnya Ada Rosmun Ada semacam Apa ya Gambaran Terhadap Terhadap Garis Rosmun Ada semacam Gambaran Terhadap Garis Metode Yang benar Di pipi'lil ibadat Dalam Melakukan Perbuatan ibadat Artinya Ayat ini Tadi Dalam surah Hud Ayat 112 itu Pas ta'kim kama umirta Wa mantaba Ma'aka Walat Tertegahu Itu Itu Kata Syekh Solil Pauzan Ayat ini Itu terdapat Di dalamnya Rosmun Penjelasan Atau Gambaran Tentang Khutati Garis Manhaj Metode Atau Manhaj Yang benar Dalam Peribadatan Bagaimana itu Kita lihat Maksudnya Adalah Kita Istiqomah Terus-menerus Melakukan Ibadat Tersebut Ala Tariq Di jalan Yang Di tengah Di jalan Di tengah Tengah Ala Tariq Di atas Jalan Yang Sedang Di atas Jalan Yang Tengah Tengah Bagaimana itu Tengah Tengah Itu Tidak Ada Ifrat Tidak Ada Guluk Dan Tidak Juga Ada Mermudah Mudah Tidak Berlebihan Dan Tidak Memudah Mudah Kan Hasabah Syari' Berasalkan Syari'at Itu dia Jadi Inilah dia Metode Yang Selamat Metode Yang Benar Dalam Peribadatan Tidak Terlalu Ekstrim Kanan Tidak Terlalu Ekstrim Kiri Mungkin Bahasa Kita Begitu Tidak Terlalu Bermudah Mudah Sehingga Malas Jadinya Tidak Terlalu Keras Sehingga Berlebihan Jadinya Enggak Harus Berada Di Tengah Tengah Nanti Penerapannya Kita Lihat Bagaimana Penerapannya Ya Dalam Solat Bagaimana Dalam Ini Bagaimana Kama Umir Tak Sebagaimana Kau Diperintahkan Ayy Jadi Nabi Sallallahu Sallam Diperintahkan Di ayat Ini Untuk Istiqamah Untuk Terus Menerus Menjalankan Ibadah Di Tengah Tidak Terlalu Ekstrim Kanan Tidak Terlalu Ekstrim Kiri Tidak Terlalu Ifrat Artinya Berlebihan Tidak Pula Tafrid Yaitu Bermudah Mudah Tidak Tapi Hasabah Syari Sesuai Dengan Syariat Sebagaimana Ayatnya Kama Umir Sebagaimana Engkau Diperintahkan Muhammad Jadi Sebagai Diperintahkan Dari Allah Bukan Kehendak Sendiri Bukan Asal Bukan Karena Kemauan Sendiri Tidak Tapi Apa Adalah Sesuai Dengan Dengan Perintah Jadi Apa Ya Kalau Kita Mengikuti Satu Aturan SOP Istilah Orang Aturan Dan Memang Diterjemahkan Lagi Dalam SOP Standard Operational Procedure Maka Kita Akan Lebih Mudah Sebenarnya Akan Mudah Dan Akan Gampang Kenapa Karena Kita Ikut Procedure Ikut Aturan Ikut Apa Namanya Ini Ikut Cara Main Aturan Main Yang Ada Jadi Tidak Ada Hasabah Syari Sesuai Syariat Sebagaimana Engkau Telah Diperintahkan Kemudian Allah Menguatkan Dengan Perkataannya Lagi Jangan Jangan Engkau Berlebihan Belaksanakan Sebagai Diperintahkan Tapi Jangan Engkau Berlebihan Jangan Berlebihan Ya Tugian Itu Maksudnya Apa Mujawazatul Haddi Melewati Batasan Melewati Batasan Itu Tugian Tugian Itu Kalau Ibaratnya Air Air Dia Kita Isi Gelas Udah Penuh Lalu Kita Isi Lagi Tetap Meluber Meluber Artinya Keluar Dari Atasnya Meluber Itu Namanya Tugian Bintashatul Yaitu Dengan Keras Dan Berlebihan Keras Dan Berlebihan Nah Itu Dia Wawal Gulu Berlebihan Jadi Dalam Beribadah Sesuai dengan Standar Aja Standar Aja Jadi Standar Itu Gimana Sesuai dengan Diberintahkan Dan Jangan Berlebihan Itu Doang Sesuai dengan Standar Jangan Berlebihan Jadi Segampang Itu Semudah Itu Sesederhana Itu Sesimpel Itu Tapi kan Orang Kadang-kadang Tidak Begitu Itu Mereka Tidak Mau Ikut Aturan Kalau Ikut Aturan Kayaknya Apa Cepat Kali Contoh Dalam Kita Penyelenggaraan Jenazah Kalau Mayat Itu Sudah Selesai Disolatkan Kan Tidak Ada Doa Langsung Aja Diangkat Diangkat Setelah Keluar Dia Mau Masukkan Kederaan Atau Diangkat Diangkat Di tanduk Itu Tidak Ada Baca-baca Patiha Itu Tujuh Kali Tujuh Langkah Tidak Ada Itu Akhirnya Memberatkan Diri Begulu Berlebihan Kenapa Karena Mengangkat Itu Di atas kita Bukan Tidak Capek Juga Bahkan Jenazah Itu Dia Mengatakan Kodimuni Kodimuni Segerakan Aku Kalau Dia orang Baik Maka Dia Segerakan Mendapatkan Balasan Kebaikannya Kalau Dia orang Jahat Maka Segera Itu Sebenarnya Sunnah Jadi Mengerakan Dan Menyempatkan Jadi Ditanyakan Kalau gitu Ustaz Kayaknya Kayaknya Ayam aja Dia Gak ada Gak ada Doa-doanya Gak ada Petihah-petihahnya Kayaknya Gak patin Masalah Ibadah Ini bukan Selera kita Bukan Masalah Selera kita Bukan Masing-masing Kita Boleh Berkendak Suka-suka Ati kita Ibadah Ini Ada Aturan Mainnya Ada Rambu-rambunya Gak boleh Suka-suka Ati Suka-suka Ati Tidak boleh Berlebihan Gak boleh kita Tasyadud Keras Dan Berlebihan Gulu Dan Manakala Nabi S.A.W. Mengetahui Bahwa Ada tiga orang Dari sahabat-sahabatnya Mereka Merasa Sedikit Amalan Nabi Nabi kan Kok amalan Nabi Sedikit ya Mereka Bicara Bicara Tentang Amalan Amalan Nabi Mereka Merasa Sedikit Amalan Nabi S.A.W. Mereka Merasa Ya kok Nabi Sedikit Gitu kira-kira Padahal Bukan masalah Sedikit Atau banyak Sesuai aturan Atau tidak Gitu ya Haisuqala Ahaduhum Seseorang diantara Mereka mengatakan Begini Ana asum Wala uftir Aku Aku akan puasa Dan tidak akan Mau berbuka Tiap hari puasa Oke Satu orang Puasa terus ya Waqal al-akhor Berkata yang lain Ana usalli Wala arkud Sementara aku Akan selalu Solat Dan tidak Mau tidur Solat malam Maksudnya Dia gak mau tidur Solat Dia tiap hari Ya Tadi puasa tiap hari Ini solat tiap hari Orang kedua Solat setiap hari Waqal al-akhir Berkata orang yang ketiga Ana la atazawajun nisa Aku gak akan Mau menikah Dengan wanita Haa Gitu ya Dalam rangka apa Fokus untuk ibadah Itu maksudnya Jadi Pertama tadi Gak mau buka Gak mau Gak mau dia Berbuka Terus tiap hari puasa Yang kedua Gak mau dia tidur Karena terus Solat Ibadah Yang ketiga Tidak mau menikahi wanita Dalam rangka Fokus ibadah Gak mau Gak mau berbuka Gak mau tidur Gak mau menikah Dalam rangka untuk Fokus ibadah Karena menurut mereka Tidur itu mengganggu ibadah Ya berbuka itu mengganggu ibadah Dan juga menikahi wanita itu Mengganggu ibadah Haa Gitu Gak bisa fokus Qala Sallallahu alaihi wasallam Maka berkata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Untuk menanggapi Pernyataan ketiga orang Sahabatnya ini Yang mereka merasa Sedikit amalan Nabi Yang gak banyak Gitu ya Lakinni asumu wa uftir Aku ini Sesungguhnya aku ini Kata Nabi Aku berpuasa Dan aku buka juga Aku puasa Puasa kayak kelian juga Tapi aku buka Gak kayak kelian Yang salah seorang mengatakan tadi Gak mau buka dia lagi Puasa aja terus Itu keliru Aku aja yang paling bertakwa Kepada Allah Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini sebenarnya potongan hadis ya Kalau kita baca lengkap hadisnya itu Begitu kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Aini akhsakum lillah Aku paling takut kepada Allah Wakakum yang paling bertakwa kepada Allah Siapa yang paling bertakwa Dari permukaan bumi ini Nabi Sallallahu alaihi wasallam Setelah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Jami'an Akan tetapi aku berpuasa Dan aku berbuka Waktazawajun nisa Dan aku juga Menikahi wanita Faman ragiba'an sunati Falesa minni Siapa yang Enggan Ya Tidak mau menerima sunnahku Maka dia bukan bagian dariku Jadi kata Nabi langsung begitu Jadi Bukan perkara kita ini Hebat-hebatan Gagak-gagahan Oh Saya bisa ustaz Enggak puasa Enggak buka puasa terus Saya ustaz bisa tidur Enggak Untuk sholat terus Enggak apa namanya Enggak tidur dia Dalam langkah untuk sholat terus Saya menikahi wanita Saya tidak mau menikah Dalam langkah fokus ibadah Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Aku paling bertakwa Aku paling Takut kepada Allah Tapi aku puasa juga Aku tidur juga Aku menikahi wanita juga Maka kata Nabi ditutup Oleh berdua hadisnya Pemenroh ibadah sunnah Tepada samini Siapa yang enggan Siapa yang enggak mau Menerima sunnahku Maka itu bukan bagian dariku Jadi kita ini Jangan menganggap Dari kita ini Sok paten Dari ibadah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi Yang dinilai itu Bukan hanya Sekedar kuantitas ya Bukan sekedar kuantitas Tapi kualitas ibadah itu Bagaimana Kualitas ibadah itu Kan tercermin Dari dua keadaan Bagaimana tingkat Keikhlasannya Dan bagaimana Sejauh mana Dia mutaba Untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kan itu Jadi Yang kita bicarakan Semua tadi ini Sebenarnya Merujuk kepada dua hal itu Ikhlas dan mutaba Makanya kan Disebut dengan gulu Kenapa Karena dia enggak mutaba Untuk Nabi Kalau dia mengikuti Perselur yang dibuat oleh Nabi Selesai itu Enggak ada Enggak ada ceritanya masalah Yang menjadi masalah Kadang-kadang Karena kita ini memang Tidak apa ya Tidak konsekuen Tidak istiqamah Dengan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu menjadi masalah Itu sumbernya masalah Itu biangnya masalah Ya Tidak mau mengikuti Aturan Dan tata cara Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu menjadi masalah Itu hadis yang kita bacakan tadi Lakini asumu wa uftir Wa tazawajun nisa Faman rakibani sunnati Falesa minnik Itu terdapat dalam hadis Yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim Hadisun muttafakun alaihi Haa gitu dia Wahunaka ala'an Fi atani minan nasi Ala tarfai naqidin Fi amril ibadah Dan disana sekarang ini Ada dua kelompok dari manusia Ala tarfai Ada disana Dua kelompok dari manusia Ala tarfai naqidin Berada di dua belah pihak Yang saling bertentangan Fi amril ibadah Dalam perkara ibadah Jadi ada dua kelompok Manusia Yang mereka ini saling Apa namanya ini Saling bertentangan Dalam perkara ibadah Dalam perkara ibadah Alpi atul ula Kelompok pertama Siapa mereka ini Yaitu Kelompok pertama Kelompok pertama Mereka sangat ceroboh Dalam pemahaman ibadah Dan mereka sangat bermudah-mudah Dalam melaksanakannya Jadi pemahaman ibadah juga Mereka asal aja Gitu kira-kiranya Dan mereka bermudah-mudah Dalam melaksanakannya Sehingga mereka meninggalkan kebanyakan Daripada bentuk-bentuk ibadah Dan mereka hanya Memendekkan ibadah itu Hanya pada amalan-amalan yang dibatasi Amalan-amalan yang tertentu saja Dan syiar-syiar yang sedikit Yang dilaksanakan Di masjid doang Masjid doang Dan mereka menganggap Ibadah itu hanya terbatas di masjid Kalau gak ada masjid Kalau gak di masjid Ya gak ada Gak ada ibadah Kalau gak di masjid Ya gak ada ibadah Gitu kira-kira Baik Wa qassarat ha Ala amalin mahdudatin Wasya'ira Wasya'ira qalilatin Tu'adda Fil masjid Fakat Lama jalal ibadah Fil bed Gak ada ibadah itu Bisa dilakukan di rumah Jadi mereka mengatakan Kalau ibadah Menurut mereka ini ya Ibadah itu hanya terbatas Pada tempat-tempat tertentu Dan Di Beberapa Kegiatan tertentu saja Amalan tertentu Dan dia tidak ada ibadah itu Di rumah Hanya di masjid Fokus ibadah hanya di masjid La fil bed Wa la fil maktab Tidak di rumah Tidak pula di kantor Wa la fil matjar Juga bukan di toko Wa la fil syariat Tidak di jalan La fil muamarat Bukan juga di dalam interaksi sosial Wa la fil syariat Tidak ada dalam politik Wa la al hukum Fil munazat Ya tidak ada juga Di dalam hukum Fil munazat Ketika ada terjadi Per Bantah-bantahan Wa la gaira dalika Min syu'unil hayah Dan bukan juga Dari perkara-perkara Ya Dari perkara Bukan juga Dari perkara-perkara Kehidupan Jadi mereka Intinya ibadah itu Hanya tok di masjid Mentok di masjid Jadi ibadah itu Tidak ada Di jalanan Tidak ada di rumah Tidak ada di kantor Tidak ada di toko Tidak ada dalam interaksi sosial Tidak ada dalam politik Tidak ada dalam hukum Berbantah-bantah Dan yang lain-lain Dalam kehidupan ini Banyak kan kehidupan kita ini Banyak Tapi mereka mengatakan Hanya mengkerdilkan Mencukupkan ibadah itu Hanya di masjid doang Kalau tidak ibadah di masjid Ya sudah tidak ada Gitu kira-kira Kalau tidak ada Apa namanya ini Ibadah di masjid Yang tidak ada Ibadah itu Hanya fokus Dimana Hanya di masjid doang Itu menurut Meraja ini Ya Jadi Tidak ada Apa namanya ini Ruang Untuk ibadah di rumah Tidak juga di Di maktab Yaitu di kantor Tidak juga di toko Tidak juga di jalan Tidak di muamalat Tidak ada di interaksi sosial Lapi siasah Bukan juga di dalam politik Lapi hukum Munazat Tidak juga dalam hukum Munazat Tidak ada Tidak juga ada dalam Su'unil hayah Yaitu apa Dalam kehidupan Dunia ini Tidak ada Terbatas hanya di masjid Jadi Itu menurut pandangan ini Jadi mereka sangat Mengkerdilkan masjid Ibadah itu hanya di masjid Nah Kita katakan iya Di masjid itu memiliki Keutamaan Wajib kita melaksanakan Di masjid itu Salat yang lima waktu Tapi ibadah itu Meliputi semua Kehidupan muslim Dakhilal masjid Wa khurijahu Di dalam masjid Dan luar masjid Itu kita katakan Jadi oke Ibadah itu Masjid itu Meliki keutamaan Betul Ada ibadah yang dilaksanakan Terutama salat yang waktu Juga akan dilakukan Di masjid bagi laki-laki Tetapi ibadah itu Tidak hanya terbatas Di masjid Ibadah itu Meliputi dalam Segala kehidupan muslim Di dalam masjid Di luar masjid Jadi Takwa kita itu Tidak hanya di masjid Kita bertakwa Kita Tidak hanya di masjid Bagi laki-laki kan Dia harus juga Dulbasor ya Artinya Menundukkan pandangan Menundukkan pandangan Di masjid doang Enggak Di semua tempat Di semua keadaan Kecuali pada orang-orang Yang dibolehkan oleh Allah Itu dia Jadi Kalau hanya Mengkredilkan disitu Ini keliru Ini pemandangan orang ini Hanya di masjid doang Yang lain enggak Keliru Orpih itu saniyah Yaitu kelompok yang kedua Apa dia Tasyad dadat Pitat biqli ibadat Mereka Berlebih-lebihan Keras Dalam pelaksanaan ibadat Ilahat di tatarruf Sampai mereka ini Sampai pada batasan yang Tatarruf itu Artinya Apa ya Termarginalkan Atau Sampai kepada batasan Yang primitif Primitif Udah Jadi bagaimana dia Primitifnya ini Ini dia Ya Taropaat mul mustahabat Ilah martabatil wajibat Mereka mengangkat Yang sunnah-sunnah pun Jadi wajib menurut mereka Sampai ini ya Jadi menurut mereka Contoh ya Solat sunnah Subuh Solat sunnah sebelum subuh Atau kita katakan Rawatib lah ya Solat-solat sunnah Yang mengiringi Solat partuh Mereka bilang itu wajib Puasa Senin Kamis Wajib Puasa Oropah Wajib Wallahu akbar Ini berlebihan sekali Kalau tadi Kelompok pertama itu Sangat mengkerdilkan Ibadah kan di masjid doang Kelompok yang kedua ini Terbalik pula Mereka katakan Ibadah itu Ya hanya di Apa ini Di apa namanya ini Ibadah itu Yang Yang sunnah pun Jadi wajib Ha gitu Paropaat mustahabat Ilah martabatil wajibat Mereka angkat Yang sunnah menjadi wajib Waharamat Ba'bal mubahat Mereka haramkan Sebagian Yang dibolehkan Itu dia Yang boleh pun Jadi gak boleh Karena Sangking ketatnya Sangking Itu primitive jadinya Primitive Jadi apa ya Ketinggalan jadi Berlebihan Ini gak bener ini Dan mereka menghukum Yang memberikan ponis Dengan sesat Dan salah Kepada siapa yang menyelisih Metode mereka Jadi Yang gak ikut Man haj mereka Yang gak ikut Metode mereka Dalam perkara ini Yang sunnah Jadi wajib Yang mubah pun Jadi haram Sebagiannya Gitu kan Yang gak ikut Mereka ini Mereka sesatkan Itu yang sesat Dan mereka Keliru Sahlah Ya Mereka menyalahkan Tentang pemahaman Ibadah yang sebenarnya Maka kita tutup Akhirul hadih Hadi Muhammadin S.A.W Sebaik-baik Pertunjuk adalah Pertunjuk Nabi S.A.W Sebaik Pertunjuk adalah Pertunjuk Nabi Muhammad S.A.W Wa syarul umuri Muhdatha Tuhan Dan Seburuk-buruk Apa namanya ini Urusan adalah Perkara yang Diada-adakan Intinya Ibadah kita Jangan kita Mengkerjilkan Hanya di masjid Jangan pula Kita mengangkat Yang haram Yang sunnah Jadi hak Jadi wajib Yang mubah pun Jadi diharamkan Enggak Di tengah Itu yang benar Apa itu Ibadah itu Tidak hanya terbatas Dalam masjid Tapi di luar masjid Juga kita bisa Ibadah Sebagaimana kita Jelaskan pada Pertunjuk sebelumnya Dan tetap saja Kita istiqamah Dan konsekuen Kalau itu sunnah Tetap sunnah Kalau itu wajib Dalam syariat Itu wajib Jangan diubah Jangan diubah Atau diangkat-angkat Yang sunnah jadi wajiblah Yang mubah jadi haram Itu tidak boleh Tetapkan saja Sebagaimana Tetapkan Di dalam syariat Mudah-mudahan Pertunjuk Pertunjuk kita ini Diberkahi oleh Allah Mual ma'bat Segala kekurangan Semoga kita Bisa dipertemukan Dalam kesempatan yang lain Hada Wa sallallahu wa sallam Wa baraka'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wa s-suhabihi wa sallam Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anda Astaghfiruka Wa adu ilaika Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh